Polresorong 15 September 2023 merilis kasus penyelidikan dugaan pencabulan pimpinan salah satu pondok pesantren di wilayah hukum Kabupaten Sorong terhadap lima santrinya sejak tahun 2014. Kapolresorong AKPP Yohanes Agustian Daru dalam konferensi pers 15 September 2023 menyebut pimpinan salah satu pondok pesantren di wilayah hukum Polresorong diduga mencabuli lima santrinya setelah korban melaporkan ke Polresorong. Kasus tersebut sudah dilakukan tersangka sejak tahun 2014 silam hingga kini dengan korban sebanyak lima orang santri. Kasus pencabulan yang diduga telah dilakukan sejak tahun 2014 sedang dalam proses penyelidikan Polresorong di mana jika terbukti akan dicerah dengan hukuman 15 tahun penjara. Namun ditambah sepertiga hukuman menjadi 20 tahun penjara karena tersangka adalah pendidik dan pengasuh termasuk wali. Itu tanggal 20 Agustus 2020 pertama di pertengahan tahun 2019 pada waktu kelas 3 MA alia SMA kemudian kejadian kedua masih di pertengahan 2019. Jadi tempatnya di belakang sejumuran pakaian, belakang asrama putri dan juga ada di kamar tidur saka. Itu yang korban pertama. Untuk korban kedua dicabuli satu kali dan disetubuhi satu kali. Pertama dicabuli sekitar tahun 2017. Masih berumur 14 tahun juga. Kemudian kedua disetubuhi, itu dia masih ingat tanggal karena baru saja. Yaitu tanggal 20 Agustus 2023. Pukul 23.00 bertempat di sebuah ruangan kosong yang tidak dipakai di lapang asrama. Jadi saat itu yang persetubuhan sudah berumur 20 tahun. Untuk korban ketiga, telah dicabuli oleh tersangka sebanyak lima kali. Yaitu saat korban kelas 1 MA atau SMA. Yang pertama terjadi bulan Februari 2021 di belakang asrama putri. Kejadian kedua Februari 2021 di belakang asrama putri. Kejadian ketiga juga di bulan Februari masih 2021. Kejadian keempat di bulan Maret 2021. Dan kejadian kelima, masih di bulan Maret 2021 di belakang asrama putri. Anggap-anggapnya masih ingat juga. Kemudian dari tiga LP tersebut, kita mengembangkan hasil pendidikan ada dua korban lagi. Jadi total ada lima korban. Karena beliau adalah pendidik, kemudian pengasuh juga, bisa disebut sebagai wali juga, maka pidana ini ditambah sepertiga. Dari acaman pidana yang 15 tahun tadi, sehingga menjadi maksimal 20 tahun. Semifin Jolang, CWM Channel